Merinding bulu saya tadi, bahwasannya ini menyatakan, para pahlawan yang ada di sini menyatakan, kamu harus hati-hati menyikapi Pilpresmen datang. Tapi saya sangat yakin Bapak Jokowi, Bapak Presiden, akan menggunakan kekuasanya untuk memenangkan anaknya. Pilihan saya di antara tiga itu adalah amin, itu pasangan Anies dan Mohimin. Ya saudara, hari ini tim eksklusif berada di Makam Pahlawan di Jalan Sisingamaraja, Medan. Dan hari ini kami mengikuti langkah dari Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia yang kabarnya kami mendapat informasi melakukan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan ini. Dan yang uniknya ada kabar bahwasannya ziarah ini karena ada mimpi Presiden. Seperti apa? Kami akan menyajikan kepada Anda langsung dari Makam Pahlawan Medan, saya Presidio. Bang Gandi, apa kabar? Wah, sehat. Wah, sepanjang kita ya. Yan Max? Siap. Sehat, Bang? Siap. Bang Swandi Purba, sehat, Pak ya? Sehat, sehat. Bang, kami taruh mic ya di sini ya. Wah, taruh mic ya. Ya. Boleh di sini, Bang? Boleh. Kami sudah sampaikan Bang Gandi ke masyarakat, ternyata Abang datang ke Makam Pahlawan berdasarkan mimpi Abang. Ya, benar Bang? Ya, berdasarkan mimpi dan berdasarkan berita yang kami baca dan kami dengar. Baik, beritanya nanti. Tapi mimpi apa, Bang? Ya, mimpinya Presiden ini harus memaksakan kehendaknya untuk memenangkan Prabowo. Baik, secara-secara lengkap dulu, Bang. Abang mimpinya kapan dan kronologisnya seperti apa dalam mimpi? Ya, kronologisnya, ya namanya mimpi. Iya. Namanya mimpi. Tadi malam ya? Dua hari yang lalu-lalu, dan tadi malam juga. Nah, makanya saya sangat yakin bahwasannya mimpi itu ada kaitan dengan pesan-pesan oleh para pahlawan. Ya, seperti apa dalam mimpi, Bang? Biasanya kalau saya mimpi itu ada tanda-tanda. Nah, atau misalnya, ini kan udah dekat, Pilpres, 14 Februari. Nah, dalam 14 Februari ini menentukan nasib bangsa dan negara ini. Kalau masyarakat salah memilih, atau siapa yang dipilih salah, bisa-bisa negara ini tidak jelas. Nah, untuk itu, saya tanyakan tadi kepada para pahlawan, dan saya lapor kepada para pahlawan yang gubur di sini, bahwasannya tanggal 14 Februari ini Pilpres. Nah, karena saya sadar bahwa saya ini ada sekarang ini diberdiri di depan ini karena atas perjuangan para pahlawan. Tanpa perjuangan para pahlawan, saya yakin saya tidak ada. Karena mereka memperjuangkan bangsa dan negara ini. Nah, apakah mereka masih memperdulikan negara ini? Itu yang saya tanyakan tadi. Ternyata ada bisikan ke saya, pertahankan negara ini, pertahankan bangsa dan negara ini. Jadi, untuk mempertahankan bangsa dan negara ini, kita perlu sama-sama. Bukan nih, jangan terlalu jauh dulu. Mimpinya mimpi, seperti apa? Ya, namanya mimpi, ya, saya udah jelaskan tadi, bahwasannya Pak Jokowi itu akan memaksakan memenangkan Prabowo dengan kipra. Apa yang melihat Presiden Jokowi Dodo dalam mimpi, ya? Ya. Sedang apa Presiden? Ya, dia berkampanye, ya? Berkampanye, baik. Lalu, apa yang terjadi dalam mimpi? Ya, yang terjadi dalam mimpi, ya itu. Wah, sangat-sangat heran. Wah, ini apa kepentingan Pak Jokowi ini berkampanye untuk Pilpres? Ya, baik, Bang Gandi. Tadi setelah mimpi bertemu Presiden Jokowi Dodo, Lalu, abang ke makam pahlawan dan bercerita dengan para pahlawan yang sudah duluan gugur, Bang, ya? Ya. Apa yang abang sampaikan kepada mereka tadi? Saya biasanya kalau ada hal yang pelik, saya jiaran ataupun saya menanya alam atau menanya rumput yang bergoyang. Nah, ini kita tahu 14 Februari akan Pilpres. Nah, baru-baru ini Pak Jokowi selaku Presiden menyatakan dalam undang-undang boleh Presiden berkampanye. Boleh memihak. Nah, sementara rakyat jelata menyatakan tidak boleh, pemerintah tidak boleh memihak. Baik. Nah, jadi saya tanyakan tarik kepada para pahlawan yang gugur, bagaimana ini Pilpres mendatang? Nah, karena saya ada sekarang ini menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Tentunya juga saya harus melapor ke mereka. Ada jawaban? Siapa Presiden mungkin yang dibisikkan untuk menang? Belum ada jawaban, tapi tadi waktu saya merinding bulu saya tadi. Pasalnya ini menyatakan, para pahlawan yang ada di sini menyatakan, kamu harus hati-hati menyikapi Pilpres mendatang. Nah, untuk itu saya pesankan kepada kita, harus hati-hati. Hati-hati ini maksudnya harus sesuai dengan kata hati nurani. Jangan karena kepentingan oleh para penguasa. Akhirnya menentukan pilihan kepada seseorang atau calon Presiden, Wakil Presiden, yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Nah, saya meyakini kata hati itu sesuai dengan pesan para pahlawan yang gugur ini. Baik, Bang Ghandi, ada yang terpenting yang ingin kami sampaikan kepada Bang Ghandi. Saat ini banyak masyarakat yang sepertinya apatis dan selalu mengatakan, saat ini yang berkuasa adalah Presiden Joko Widodo. Iya. Dan yang mencalon juga adalah... Anaknya? Baik. Dan tidak mungkin kita melawan dari kekuasaan. Nah, Bang Ghandi menyikapi statement seperti itu, seperti apa? Nah, itulah. Kalau kita melawan penguasa, kita tahu itu apa risikonya. Apa risiko melawan penguasa? Dan apakah Bapak yakin Bapak Presiden tidak menggunakan kekuasanya dalam hal ini? Saya tidak akan menurut. Tapi saya yakin Bapak Jokowi, Bapak Presiden, akan menggunakan kekuasanya untuk memenangkan anaknya. Baik. Nah, sementara katanya menurut undang-undang, anaknya ini, si Gibran ini, tidak mencukupi umur. Nah, berarti melanggar undang-undang. Akhirnya, ketua MK itu dihukum oleh MK MK. Nah, itu yang saya laporkan tadi kepada para pahlawan yang gugur di tempat ini. Baik. Nah, jadi jawaban itu yang perlu saya sampaikan kepada publik, bahwasannya para pahlawan yang gugur di tempat ini tidak sesuai dengan keinginan Bapak Jokowi. Itu yang saya tanyakan. Belum ada jawabannya. Karena Bapak tadi langsung datang. Baik. Kita tunggu jawabannya Bang Gendi ya. Dan Bang Gendi terakhir. Dari ketegi calon, apakah ada perubahan dari pilihan Bang Gendi ini untuk Presiden? Kalau saya, saya sudah menentukan sebulan yang lalu, bahwasannya dua bulan lalu. Pilihan saya di antara tiga itu adalah Amin. Itu pasangan Anies dan Mohimin. Baik. Terima kasih Bang Gendi. Sampai jumpa. Nah, itu. Terima kasih banyak. Kami ambil kembali miknya ya. Saya selalu Bang Gendi. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara, wawancara kita dengan Koordinator Wilayah Politik Monitoring dan Hukum Indonesia. Gendi Parapa, saya presiden untuk programnya seklusif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.